Thomas Wanted, bapaknya para Idol Idol Karena kita awam dunia per-idolan ini Apakah kita terjun ke dunia per-idolan? Tiga Idol yang sudah dipegang mas Caca Gak tau kalau nambah lagi Amin, monggo-monggo namanya Enggak, enggak, enggak Udah, rasanya HP ini sumpah masih sama Sama Hang Tua 1, kenapa disebut XT1 Ooooooh Gak tau kan Hang Tua 1 Fun Fact yang baru kita tahu juga Saya terpikirkan Ikut di dalamnya Oh, ikut? Nari juga Ya, pertama, aku juga ikut nari Ikut nari, mas Karena aku kurang member pertama Ada footage-nya? Iya Ada, ada, ada Cek deh, YouTube-nya HP-an kayaknya Berarti kamu bisa nanti kalau kamu ingin nge-dare Iya, gak nge-dare Mungkin kesan-kesannya Mas Caca selama ini Oh, kesan-kesannya di antara para cewek-cewek Enggak, bet, bet, ini lumayan Itu gimana? Itu jaduk tuh can ya? Yang can-can Oh, iya, can-can-can-can-can Kayaknya udah mulai beda Oh Sekarang, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak 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 Mas Enggak 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 Ya Tapi sekarang Orangnya beda Orangnya beda Ini siapa Mas Recso? Beliau dengan siapa? Yang paling ingin Yang paling ingin Bapaknya para Idol Ehh Serapai sepuh sepuhnya jadi ini Mas Caca Mas Caca MC juga ya MC, popnya Idol juga nah ini kita akan banyak tanya-tanya nih tentang peridolan dunia peridolan karena kita awam dunia peridolan ini akan kita terjun ke dunia peridolan? dan gimana kok bisa gitu ya Mas Caca ini juga salah satu manajer kita jadi kok akhirnya join dengan kontr attack juga jadi kalau mau booking-booking kontr attack, tanya jadwal langsung ke Mas Caca nomernya ada di deskripsi deskripsi, oke betul tinggal kotak aja nanti guys pertanyaan pertama, mau nggak? pas soalnya nih oke pertanyaan pertama adalah cerita dulu Mas Caca gimana kok bisa seorang Mas Caca kok terjun di dunia peridolan gitu ya atau siapa aja sekarang yang Idol yang dipegang dulu Idol yang pertama tak pegang ya Mas X dari Ht1 Ht1 Xt1 terus terus tiga aja tidak atau kalau namanya lagi monggo yang udah rasanya HP ini sungpek Mas Caca pakaian HPG sumpet pakaian jadi most wanted most wanted person the most wanted person nah itu gimana kok bisa ceritanya akhirnya pegang HT1, BMS, idolize mungkin bisa diceritain satu-satunya historinya, pertama itu dari SMA Hang Tua 1 Mas Yudi oh SMA Hang Tua 1 itu waktu SMA SMA Hang Tua 1, kenapa disebut HT1 gak tau kan SMA Hang Tua 1 sebuah fun fact yang baru kita tau juga saya terpikirkan terpikirkan nah itu dari SMA Hang Tua 1 pengennya kan, dulu kan jaman-jamannya JGT berapa kan lagi yang meramainya tahun berapa itu? 2014 2014, nah itu kayak bikin JGT 48 kan lah ya di sekolah-sekolah karena anak-anak kelas 3 pengennya tuh panggung itu di full perform itu anak-anak kelas 3 itu panggung perpisahan? panggung perpisahan panggung perpisahan makanya kayak buat JGT 48 kan terbitlah XT1 ternyata rame rame di sekolah dulu terus akhirnya keluar, tiba-tiba kok makin rame waktu itu waktu itu berapa personilnya? berarti semua anak kelas 3 pertama kali itu Mas Rekso ada 16 orang jadi JGT 40 langsung kan biasanya JGT 40 kan tampilnya 16 nah itu eh ngapain ini? belum waktunya nanti ya 16 orang ya dan itu awalnya memang internal ya untuk sekolah sendiri ya tapi habis itu coba keluarlah panggung-keluar pertama itu panggung apa waktu itu? di mana ya? unitomo kalau nggak untak oh unitomo Bunkasa ya berarti? ya tahun 2014-2015 akhir pokoknya 2015 awal kalau nggak salah jadi banggung pertama sebenarnya buat internal sekolah tapi malah rame juga rame juga akhirnya terus waktu itu Mas Caca berarti juga ikut di dalamnya? atau cuma sebagai managerial aja? ikut di dalamnya ikut di dalamnya iya pertama aku juga ikut nari ikut nari waw karena kekurangan member pertama ada blotage nya iya ada ada nanti cek di youtube-nya ht1 kayaknya ada kayaknya berarti kamu bisa nanti kalau kamu pengen nge-dent bisa iya okey lah itu kok bisa itu malah Mas Caca jadi manager itu ceritanya gimana? atau memang ada di di dikurangi memang atau udah mulai kesibukan masing-masing atau gimana? ee kalau yang aku managernya sendiri itu ya nggak tau ya sebutan manager itu apalah ya apalah 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 cuma manage aja cuma manage aja sama temen-temen nah itu akhirnya nge-manage dari ht1 sendiri terus ya udah kayak lomba-lomba-lomba menang akhirnya ya sering perform-perform terus akhirnya jundang-jundang kayak gitu sih itu lombanya lomba dance cover dance cover jadi sampai ke GJUI waw sampai ke GJUI juga ke Jakarta juga iya mungkin iya mungkin juga banyak dari temen-temen ini yang juga mengawali atau sekarang lagi bentuk dance cover iya bener-bener awalnya ht1 dulu itu juga dari dance cover awal dari dance cover bener-bener oke 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 terus habis itu mulai merambah ada idolize BMS itu iya B metal Surabaya dulu oh B metal iya B metal Surabaya itu udah kebentuk sebenernya udah kebentuk bukan dari aku ooo tapi akhirnya nggak ada yang pegang tapi aku ngeliat anak-anaknya kalau punya potensi besar jadi kalau aku dari aku sendiri itu kayak ngeliat potensi besar kalau insya Allah lah aku ya beberapa punya semua dari Atiwan kan sendiri kan udah punya channel ini kemana-mana nah itu akhirnya aku gandeng lah B metal Surabaya itu oke jadi memang karena karena menurut Mas Cacao ini punya potensi iya punya potensi besar besar-besar banget iya punya potensi besar-besar banget gandeng-gandeng BMS itu berapa ya 16-17 eh nggak 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 17-18 kalau nggak salah 2017 iya oke terus habis itu idealize idealize itu barusan aja barusan aja keluar terus itu pertama itu pengennya itu Mas Rekso dari grup XT1 sama grup-grup yang anak-anaknya ya anak-anaknya yang udah keluar dari XT1 mau ngebangkitin lagi idolan terus dari grup FIB dari grup mana lagi jadi kumul jadi satu jadi idealize jadi gabungan dari bagai macam idol jaman dulu atau yang dulu pernah exist itu jadi satu jadi idealize ya jadi idealize berarti All Star Ostar Ostar gabungan-gabungan gabungan-gabungan yang udah baru tau iya memang awam sekali makanya kita tahu kan kita tahu kalau XT1 ini ternyata dari Hang Tua 1 Hang Tua 1 nggak terpikir tahu ini pernah di-state di publik nggak kalau XT1 ini dari Hang Tua beberapa orang nggak ada yang tahu oh iya termasuk kita termasuk kita ya jadi kalian ya mungkin di sekolah kalian ada juga grup atau grup dance cover mungkin kalian bisa jadi cikal bakal seperti HT1 ini terus habis itu ternyata BMS itu udah ada dulu bahkan sebelum Mas Caca membantu itu terus ternyata idealize ini adalah All Star dari teman-teman grup dance cover dan dance cover yang dulu pernah eksis kayak gitu terus nah terus nah ini akhirnya kan Mas Caca tahun ini ya berarti tahun ini kita bekerja sama lah oh iya dengan kontrak kita ada ini nggak ya perbedaan nggak ya antara memanage idol dengan memanage band atau gimana ceritanya kok bisa memanage band soalnya kan mau ingin mau iya 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 padahal ketengah video ya langsung ini mungkin teman-teman yang punya band juga bertanya-tanya apa sih gimana sih apa bisa termanageri atau tervasilitasi gitu kan ya dengan adanya Mas Caca mungkin cerita dulu lah Mas Caca gimana kok akhirnya kok bersedia dengan kita-kita yang sangka-sangka sangka-sangka aku sebelumnya terima kasih sih mas udah percaya sama aku semua dari Counter-Tech kan pertama kan dari Mas Rekso percaya sama aku kalau bisa manage dari Counter-Tech sendiri sebenernya beda Mas dari Idol terus pastilah Rider kayak gitu-gitu kan beda tuh Rider sama kebutuhan band sama Idol itu beda banget nah kayak gitu kayak kesulitannya kadang itu beberapa event nggak menyediain alat kita membawain alat sendiri nah kalau cuma monitor aja nah gitu pokoknya ya itu beda aja sih beda aja beda ya tapi berarti secara kesulitan memang lebih advance di band ya band karena kebutuhannya lebih banyak kayak gitu ya dan Mas Caca ini for your information jadi baru join kita atau kita bekerja sama ini di tahun ini dan luar biasa Mas Caca juga membantu kita untuk tembus beberapa event-event dan besar termasuk yang besok ini besok ini kita akan tampil di waku-waku fest disaksikan ya sama bersama HD1 bersama HD1 Moke di Day1 Kiseki dan sebagainya dan JKT juga JKT JKT mbahnya Idol iya 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 terus kalau Mas Caca sendiri maksudnya ngelihat dunia peridolan jaman sekarang ya dibanding jaman dulu itu seperti apa maksudnya sekarang ini gimana sih dunia Idol ini aku sendiri itu perkembangannya perkembangannya itu besar banget karena banyak grup-grup baru terus banyak yang di cover kayak lagu-lagu under lagu-lagu kayak yang jarang yang jarang dibawain sama lagu Idol kayak gitu jadi menurutku dari fans sekarang itu lebih komplit sih soalnya Chan itu Chan ya Oh iya kayak udah mulai beda dan kayak dulu kan mungkin Teh Gafaya iya sekarang kamu bisa merkeli saya maki bumi iya maki bumi Teh Gafaya sekarang itu udah beda-beda jadi fans sekarang itu bagus banget sih bagus banget jadi fansnya lebih berkembang ya iya bener-bener lebih aware lah tentang dunia peridolan dan tahu caranya gimana bisa memeriahkan suasana suasana dan eventnya iya bener-bener kalau dari ini ya Idol-idolnya sendiri itu gimana dibanding dulu secara kualitas misalnya secara apa namanya ya perkembangan kayak HD1 kemarin akhirnya merilis siap akhirnya HD1 merilis single luar biasa sekali gitu kan maksudnya dari awalnya kumpulan sekolah kayak gitu dance cover jadi Idol beneran jadi idol beneran sekarang bener-bener itu gimana maksudnya prosesnya aku sukanya di Surabaya ya contoh Surabaya tuh kayaknya tuh mereka tuh udah mulai berkembang semua jadi kayak semua nih dari kayak dari teman-teman si Barry terus HD1 itu udah mulai buat lagu jadi kayak gitu jadi kayak berkembang gitu loh gak hanya cover dance aja mungkin ada yang beberapa cover idol tapi mereka tetap berkarya juga jadi kayak gitu sih yang penting adalah berkarya sih iya tapi yang baru-baru juga mulai berkembang juga sih soalnya gak hanya cover lagu giganti 48 tuh biasanya cover-cover lagu under-under Idol yang di Jepang juga sih jadi kayak memperkenalkan Idol Jepangnya langsung jadi kayak gitu sih mas nah mungkin Peter Neseng mau tanya gak? ini sih aku lebih penasaran sama mungkin kesan-kesannya mas Jaca selama ini kesan-kesannya di antara para cewek-cewek hahaha gak back nih lumayan itu gimana mungkin kan ya aku gak tau ya mungkin pernah baper gak? bukan bukan masalah teknis lebih ke masalah teknis lebih ke masalah teknis lebih ke masalah teknis ya itu ya boleh-boleh gimana kasanya di antara Idol kan ya kita tau kan Idol itu mereka jadi Idol karena memang diidolakan berarti kan cakep-cakep ya kan hahaha ya ini lah itu gimana seorang kita kan cowok nih ya cowok ya beringas ya gak gak udah lah nanti kalau aku sendiri sih ngeliat dari temen-temenku gak pengen macari lah ya dasarnya pengennya kan kayak yaudah kayak sini tuh kayak berkarya jadi bareng-bareng kayak profesional profesional lah ya kayak yaudah emang dia cantik kayak gitu loh membernya yang cantik tapi kalau aku profesional lah gak bakal suka sama dia sih tapi pernah gak ada crush gitu oh iya udah crush gak ini ini aja maksudnya gak usah disebut nama gitu pernah ada crush gak gitu crush tau kan crush? iya punya feeling lah oh iya 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 kalau dulu tuh pernah pacaran sama satu member oh pernah juga ternyata pernah ini fun fact juga pernah pacaran sama satu member sama crew tapi eh lambat laun udah bisa sih mas tapi akhirnya kayaknya gak enak deh sama enak malahan ya iya mungkin mereka kayak masih banyak yang ngeidolain gitu loh jadi yaudahlah ayo sama mereka aja iya mending sama mereka aja mungkin kalau sama aku profesionalitas aja sih oke 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 kan mumpung bahas yang banyak yang idola ini mungkin pernah gak mas numpuin salah satu fans mungkin ya atau beberapa fans ya apa ya aneh terlalu mengidolakan atau aku bilang nerd sih pasnya itu terlalu ekstrim nah gimana ada gak ada gak mas kesan atau mas ini overall gak ada mungkin kalau aku mungkin anak-anak tuh kayak cani keras kayak gitu loh semeneng aku kalau aku tuh semeneng cani keras terus tiba-tiba ada yang ngasih makanan tiba-tiba di tengah-tengah lagu jadi kayak gif ya coba-tiba gif apa gitu sih itu saya gak suka berarti gak ada yang aneh-aneh gak ada yang aneh-aneh gak sih gak ada yang aneh-aneh gak sih gak ada yang aneh-aneh sih sampai saat ini ya iya iya kita juga harus jagalah ya atmosfernya memang kita suka gitu kan sama-sama biar suasananya tetap enak ya kita tetap harus jaga jaga ini jaga kondisi apa jaga situasi dan kondisi ya nah terus ada lagi gak? ini mas panggung yang paling berkesan panggung pas manggung atau pas manggung? yuk ya dua-duanya pas manggung kan pas Jaca pernah manggung juga nih sama pas manggung misalnya atau apa I.O nya rumput lah atau gitu saya sebut kalau negatif oke tapi alhamdulillah tuh kayak yang dulu itu sebelum pandemi ya sebelum pandemi itu XT1 sampai Jakarta iya itu kayak di lomba GUE itu pecah banget sampai padahal itu lomba sampai di-encore encore lomba di-encore wih lomba di-encore wih lomba di-encore loh iya ini apa jurinya lomba di-encore auto win menang dari waktu itu menang lomba di-encore menang berarti pokoknya lomba di-encore itu auto win auto win ya itu terus akhirnya dari XT1 itu pernah sampai di undang sama siapa sih Hati-hati teknol itu punya Kevin April itu sampai di Mangga 2 jadi istrinya ya sekarang enggak ya enggak ya salah ya enggak salah nonton channel gosip nah itu sampai di Mangga 2 di pelangtaunya Hati-hati teknol aku berkesan banget sih berkesan banget sekarang mulai Jakarta Jakarta Bandung besok tanggal 20 sama Semarang 20 ketemu ya nah itu sih kalau aku berkesannya lebih berkesan lagi mereka berkarya sih mas di tahun ini mereka berkarya semua dari teman-teman kalau ini waktu pengalaman perform itu sendiri waktu itu perform berapa stage mas? sama teman-teman XT1 kalau mas cacanya sendiri aku itu kalau lihat channelnya Youtube-nya XT1 ya coba cek di JBC UNESA itu aku perform mereka tahun berapa itu? berapa ya? sebelumnya pokoknya 18-17 pokoknya LENANG DEWE LENANG DEWE LENANG DEWE LENANG DEWE LENANG DEWE LENANG DEWE ikut tenan berarti pas kita mungkin juga tampil kita 2017 2017 coba cek aja luar biasa udah ada lagi mungkin ini tips aja mas Caca tips tips untuk teman-teman ini yang baru memulai karir di dunia dance cover pengen menjadi idol kalau buat mas Caca sendiri itu gimana sih kalau kita mau ngawali dan apa-apa aja yang do and dance-nya maksudnya apa yang perlu mereka lakukan apa yang jangan sampai dilakukan kayak gitu oke oke mungkin mereka caranya berbeda-beda emang dari memanagenya kalau aku sih semangat aja sih mas semangat aja buat idol cover ya sekarang kan mereka kan menyebutnya kan mereka dirinya sebagai idol tapi gak masalah gak masalah dia gak menyebut dance cover gak masalah tapi menyebut idol cover mereka nah terus semangat aja sih terus mama kalau punya cuan terus pengen berkarya ya kak sih ya berkarya berkaryalah intinya kalau ada kesempatan kesempatan kalian coba keluarin karya sendiri bener karya sendiri soalnya dari fan-fan sendiri itu kayak menantikan dari teman-teman yang idol cover ini itu kayak menantikan ayo sama-sama berkarya jadi kayak gitu sih supaya di Surabaya atau di Jawa Timur banyak idol-idol yang kayak di Jakarta Jogja kayak gitu sih karena fan base nya itu udah ada ya mas udah ada mereka kalau misal kita ada karya juga itu fan base ini juga punya maksudnya sesuatu yang untuk di support bener 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 support yang cuman cover ya hanya cover kalau memang ada kesempatan kita untuk berkarya ya berkaryalah gitu ya gak masalah buat yang nge-cover gak masalah nah cover sebenernya gak masalah kita semua juga mulainya dari iya bener itu untuk nambah pengalaman nambah jam terbang iya bener bener terus mengenalkan kita juga dengan teman-teman fan base yang ada kayak gitu kan tapi kalau misal kita punya kesempatan untuk berkarya ya jangan ditutup kita harus berkarya bener bener karena itu yang membuat kita yang beneran maksudnya yang sebagai idol misalnya idol sesungguhnya atau buat kita sendiri kayak band itu ya the real band ya memang harus kalau bisa punya karya karya oke oke udah gitu aja mungkin gitu aja mas oke terimakasih banyak terimakasih terimakasih contohnya kalau kita ada pertanyaan lagi kita coding lagi ya kalau rame part 2 ya kalau rame part 2 soalnya kan kita belum bahas soal per MC-an per MC-an per MC-an per MC-an pengingatkan MC-an 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 berbagai tempat gitu kan segitu aja untuk saat ini sudah cukup lama juga berapa menit ini kita lihat 20 menit rata-rata konten kita 20 menit ya biar gak jenuh-jenuh bener jadi segitu aja terimakasih yang sudah menonton sampai menit ke 20 ini sampai jumpa di konten-konten selanjutnya oke saksikan terus R-O-E-W-I-N-D kak sawi tidak ke hahaha hahaha hahah